Seorang pengusaha hasil bumi di Tanggamus, Lampung menjadi korban perampokan. Kawanan pelaku juga menembak dan menganiaya korban hingga nyaris tewas. Perampokan sadis dialami oleh Supriyadi, pengusaha asal Ulu Belu, Tanggamus, Lampung. Ia ditembak dan dibacok oleh kawanan perampok bersenjata api yang menyatroni kediamannya. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Immanuel Bandar, Lampung setelah sebungnya sempat mendapatkan perawatan medis di RS Udebring Sewu. Berdasarkan keterangan korban, perampokan ini dilakukan oleh 4 orang yang menggunakan senjata api dan golok. Akibat perampokan ini, korban kehilangan uang 500 juta rupiah serta 100 gram perhiasan emas. Mungkin ada lebih 10 kali kalau merondongnya, cuman karena saya tekan kan arahnya nggak tepat. Yang pernah ada nggak, ada yang nyari-nyari aja. Untuk anak istri nggak apa-apa? Anak istri, kalau istri cuma ditampar. Untuk anak lelukas di sini karena dia ditempelkan pestel, mau ditembak, mau dibunuh. Kita sudah buat tim untuk menjaga pelaku, sampai dapat. Timnya biasa lah, tim dari Polres, Jantan Ras. Masuk di, kasuk di, Jantan Ras. Sampai, kita kejar. Sementara itu, tim Jantan Ras dan tim khusus anti bandit Polres Tanggamus masih melakukan pengejaran terhadap kawanan perampok sadis ini. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, Ainews, Melaporta.